Seorang siswa SD di Banjarmasin dilaporkan terpapar COVID-19 varian Omikron selama sepekan terakhir tanpa ada gejala. Sehingga aktivitas tatap muka di sekolah tersebut dihentikan selama 14 hari dan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang belum terdeteksi adanya COVID-19 masih menjalani pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi kan setelah ketemu itu saya pejijikan, nah itu kan lain halnya dengan yang lain. Kalau misalkan 3-2 orang yang kena, berarti kelas itu saja yang kita pejijikan. Nah kalau tadi Omikron tadi, maka kami mengambil keputusan untuk dipejijikan selama 14 hari ke depan. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang masih menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah yang belum terdeteksi penularan COVID-19 tersebut, mendapat kritikan Tim Pakar Percepatan Penanganan COVID-19 Universitas Lemuh Mangkurat Hidayatullah Mutakin. Kebijakan tersebut dinilai bukan dari upaya pencegahan penyebaran, tapi justru seakan menunggu masalah COVID muncul di sekolah lain agar dapat menjalani pembelajaran jarak jauh. Kita jangan menunggu masalahnya menjadi sangat besar, baru kemudian menghentikan PTM gitu ya. Tapi kita sudah melihat masalahnya sudah besar dan akan terus bertambah besar. Nah kalau PTM tetap dilaksanakan, meskipun secara terbatas, itu kan tetap ada mobilitas. Jadi mobilitas guru, mobilitas anak murid atau siswa ke sekolahnya. Dan kita tidak tahu apakah mereka juga mampir di luar sekolah tersebut gitu kan. Pulang dari sekolah, apakah pulang langsung ke rumah gitu ya. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada 9 warga terpapar COVID-19 varian Omikron. Di antaranya 3 dari kota Banjarmasin, 2 dari kota Banjarbaru, 1 orang dari Kabupaten Tanah Bumbu, dan sisanya dari luar daerah yang sempat dirawat di rumah sakit Ansari Saleh dan kemudian dipulangkan karena dinyatakan sembuh. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.